Intro Salam sejahtera, sehat selalu Renungan kita pada saat ini terambil dari Ibrani pasal yang keempat Ayat 15-16 Demikian firman Tuhan Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar Yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita telah dicobai hanya tidak berbuat dosa Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Sebelum kita melanjutkan kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih kami mengucap syukur pada kesempatan ini Merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan kegiatan Tugas hari-hari kami di kesibukan yang ada Tuhan pimpin, kami mohon pimpinan rohmu yang kudus Memberkati dan menyertai Sehingga renungan pada saat ini menjadi berkat bagi kami masing-masing Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan Penebus Juru Selamat kami yang hidup Gembala kami yang agung Allah kami yang kekal kami berdoa Amin Ada berbagai macam orang yang menderita di dunia ini Bahkan lebih menyakitkan Menderita tanpa simpati Tetapi bahkan jika orang bersimpati Mereka mungkin tidak dapat membantu Dan beberapa rasa sakit tidak dapat dihibur Paling banyak mereka hanya dapat meneteskan air mata Simpati hanya Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kekuatan membantu orang Menghibur orang Menyelamatkan orang Menyelesaikan semua kesulitan orang Dan menghentikan air mata sedih orang Tuhan Yesus kita Bersimpati kepada kita Dia tidak menolak Membantu kita Dia tidak berniat menjauhkan kita Dia menghibur Dia memberi penghiburan Pengharapan Dan memberi kekuatan ketika kita mengalami kesulitan Kesakitan Ketika kita menangis Kita pesimis Kita kecewa Tuhan Yesus Allah yang hidup Allah yang di atas segalanya Dapat merasakan Kesusahan yang kita alami Tuhan Yesus kita dicobai sama seperti kita Dalam segala hal Sehingga dia dapat bersimpati dengan kelemahan kita Mengetahui rasa sakit kita Dan memahami kesedihan kita Dia juga sangat bersedia membantu kita Selama kita datang ke tahta kasih karunia Tuhan Kita dapat menerima belas kasihan Dan menerima kasih karunia Untuk membantu kita setiap saat Dia dapat menyelamatkan kita yang menderita Dalam Ibrani 2 ayat 18 Banyak orang percaya Belum menerima kasih karunia Karena mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus yang hidup Dia ingin mengucapkan kata-kata penghiburan kepada kita Tetapi kita tidak mendengar Dia mengulurkan tangan kasih karunia Tapi kita tidak ada permintaan Oleh karena itu ketika kita menderita Kewatir diri kita sendiri dan semua Masa depan hari esok Kita hanya harus datang Segera kepada Tuhan yang hidup itu Mencurahkan hati kita kepadanya Berdoa Menyerahkan diri kita dalam pelukannya Dia tidak akan mengabaikan Dan membiarkan kita menderita Sekalipun menunggu terjadi Panjang rasanya Tetapi sekaligus menghibur hati kita Menguatkan kita Menyentuh Dalam penderitaan kita Dengan kasih Dengan rohnya Dan firmannya yang hidup Amen Tuhan memberkati Tuhan menyertai Bapak dalam surga terima kasih Kami mengucap syukur untuk kerenungan Pada saat ini Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat Buat yang mendengar Dan firman ini hidup Menjadi remah kekuatan Bagi kita mengisi hidup Yang hari esok Dan seterusnya Dalam pimpinan kuasa rohmu yang kudus Tuhan memberkati Tuhan menyertai Dalam setiap usaha pekerjaan Dan kesehatan Kita masing-masing Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan juru selamat Gembala kami Yang hidup yang kekal itu Kami berdoa Amen Tuhan juru selamat menikmati